PON PES AL INSAN SIRAMPOK 4 kerabatnya yang dirasa lebih aman Satgas Penanggulangan Bencana Daerah Brebes, Budi Sujat Miko menjelaskan pembongkaran rumah melibatkan ratusan relawan dari berbagai organisasi Pembongkaran rumah warga dilakukan karena kondisi pergerakan tanah yang sangat parah dan akan sangat berbahaya jika warga tetap tinggal di lokasi rawan bencana 12 rumah dari 57 rumah yang harus dielokasi ke Buntara Untuk para pengguna rumah kemana ini? Untuk saat ini para pengguna di alihkan ke Pondok Pesantren dan pengguna yang telah kamu sediakan oleh BPD maupun BIDISOP BPD Kabupaten Brebes mencatat ada 185 KK atau 767 jiwa di desa Seridadi yang terdampak bencana tanah bergerak Pergerakan tanah bergerak diperkirakan akan terus terjadi karena intensitas hujan yang masih terus turun terjadi Fikri Hidayatullah, TVRI, Jawa Tengah